Oke apa kabar kalian semua, ini ada Jupiter MX135 yang punya namanya Christian Yosep, kayak gini, lagi nongkrok bro Nah ini dia bore up ke 150 tapi menggunain Seher dan bloknya Fixion 150, tapi kayaknya ini punya NVL atau enggak, Fixion yang lama Karbunya belum ada kebahan, harusnya dia pakai mungkin P28 ya, P28, PE, bukan lu PA, PA gampret Nah terus dari performa sebetulnya motor ini grade-grade aja bagus, permasalahannya adalah dia itu harus mengakali pilot jet main jetnya juga Karena asumpan bensin dan asumpan udaranya itu tidak maksimal, terus bloknya dia kemarin rembes packingnya, packingnya rembes tapi dikit doang Nah jadi motor kayak gini seharusnya adalah intrayatnya juga harus benar, kalau enggak bahaya rembes Terus radiatornya, gimana ya kamu, mau nangis gue Ya tapi not bad lah, terus underbondnya posisinya sebetulnya enggak ini banget sih Enggak proper tapi buat orang yang lebih kecil, pendek dengan tinggi 160-170 mungkin masih bisa, tapi kalau udah 180 up, ini posisinya kayak berak sambil balapan gitu Wajar sih Dia beli second posisinya udah kayak gini nih, terus udah kayak gini Tapi belum kenal potnya beli lagi, gear set SSS, ukuran digediin Rasionya jadi berubah 3,2 sebelumnya 2,6 Jadi akselerasinya makin enteng Nah karena potnya sedikit rada ngempos, penyebabnya tadi tuh Velojet mencetnya belum bener, terus belum dianti karbu juga Sudah bisa salah satu, jadi bisa diakali dengan tipe Velojet mencet Diganti bautnya, jadi asupan lebih banyak atau nggak diganti karbu Cuma kan karbu harganya Belum mampu aja, ini pun juga CLD nih tau Masih utang, jujur aja sih Nah dari motor yang tadi gue review NCMX135 yang diganti dengan sehar 150 Itu pada awal ya, nah ini pemiliknya owners ya Dudududududu, namanya Christian Nah, dia itu beli motor ini dengan seharga 7 juta Dan balik nama, STNK, BPK, dan semua-semua Nambah jadi 1 juta, jadi totalnya 8 juta buat motor itu Tapi, asik Gimana Chris? Motor lu kondisinya pada saat dateng 8 juta itu, 8 juta dengan udah balik lama Kondisi motornya kayak gimana Chris? Lupa Bodoh amat Gue mau nangis Dia Pemiliknya gue lupa nama yang siapa Khusnander kalau nggak salah, Khusna ini apa? Aku pakai dadak Oh iya Motif Pakai kepala Fiction Ya jadi, yang di tempat platnopolnya itu, yang segitiga itu, itu dikasih kepala Fiction Jadi dibolongin kotak, ditaruh Bodi dibolongin semua Bodi dibolongin semua-semua Terus pakai setang jepit lah Underbone sampai detik ini masih gue pakai, belum ada duit soalnya Iya Shocknya juga Kalau bisa sih mau pakai shock standar cuma mahal sih Jadi, shocknya dia pakai mereknya RD Racing Rido Dusung Racing namanya Gak tau RD Racing, gue gak tau singkatin apa Nah dia bilang, dia gak suka banget bentuk kepedosnya sama-sama aja sih Awalnya, kenalpot pakai DBS KW ya Harganya paling 200 200 Rendahin banget, karena itu ori loh KW sumpah Ori Cina Terus, ban Ban sengaja digambutin sama dia kan Buat motor kontes soalnya Itu, merusak lahir kalau ban Jadi gue juga, motor jadi berat banget Ganti ke lahir kalau gak salah harganya 50 ribu Terus, wah kondisi mesin mah gak ketolong aja Iya, jadi ring seher tuh kena Terus, dia udah ngumpulin duit kan Oh, gue harus gini 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 Yaudah lah Chris, ganti block aja pakai block friction gitu Kena 1,3 1,3 udah semua-semua udah di porting Udah dipasangin semua-semua, pokoknya beres 1,3 itu Sama Poly AX7 Jadi kalian kalau beli motor, itu kalian harus perhatikan juga kondisi mesinnya Misalnya, kelihatan ciri-cirinya Misalnya nih Dari awal kita starter, kita geber-geber Kok udah asap putihnya nih, kenapa Padahal belum waktunya fogging Ya kan, fogging demam berdarah Belum waktunya Tapi kok, kenapa tuh udah putih Ya kan, ya kalian harus curiga Jangan cuma ngomong, wah ini kayaknya telat ganti oli Makanya asap putih keluar Enggak juga, bisa jadi ring seher Semua-semua itu Nah, jadi kalian lihat dengan harga Dengan harga Dengan harga yang relatif mahal Itu lihat kondisinya Kalau misalnya murah, gak apa-apa Misalnya kalau motor dia dijual 5 juta Wajar sih 8 juta 7 juta lah, gak apa-apa 7 juta deh Enggak usah ngomongin berapa Harga awal dia buka 8 juta ya Iya, makanya waktu 8 juta Wah gila, kondisi motor kayak gitu Dan, kita dapet tuh semua-semua Setang dapet Step standar dapet Cuma step standarnya ini Digrinda, digrinda Jadi dipotong dua Jadi gak bisa dipakai lagi Sama sekali gak bisa dipakai Ya, mau gak mau ya Underbone yang dia kasih itu Ya kita pakai, tapi Permasalahan kurang proper, kurang pas Jadi kesannya jongkok banget Ya, mungkin Dia beli yang jatohnya apa ya Ya buat orang-orang pendek mungkin Enggak, bukan-bukan yang untuk balak Enggak juga Buat turing-turingan aja Atau kontes apa-apa ya Yang harus kalian perhatikan lagi itu Ini, tanyaan dulu Tanyain dulu Kalo misalnya motor modifuan Tanyain dulu Bro, tolong dikembangin standar lagi Kalo dia bilang gak mau Belang gak ada waktu Atau gimana-gimana-gimana Mending jangan dibeli Karena kenapa Spare part standar itu Apa ya, sakral Gue bilang tuh sakral Karena kenapa Ori tuh mahal loh Kenal pot standar itu mahal Pertama itu kenal pot standar itu mahal Terus Biar dipastikan lagi Part orinya juga bisa dipakai Dipakai gitu loh Kadang-kadang kan udah di Preter-preterin Udah dipotong-potong Gak bener Dia ini, si Chris itu Akhirnya harus beli segitiga kupu-kupu Jadi di bawah stand itu ada kayak Y gitu Letter Y gitu Itu disebutnya kupu-kupu Kupu-kupu stand lah bahasanya Harus beli gara-gara gak dapet Udah gitu Dia juga harus beli depannya tuh Yang di Platnopol Yang segitiganya itu Yang di atas lampu senja itu Nah itu Karena Karena kan Dia bolongin itu untuk Headlamp Fiction itu dimasukin Dipaksa jadi Gerinda kotak Pluk Dimasukin Headlamp nya New Fiction Ya harus beli bodi lagi Nah itu bodi berapa Waktu itu dipambil Wah gue lupa Pokoknya total sama segitiga 250 250 itu sama segitiga kupu-kupu itu Jadi Ya Itu harus kalian pertimbangkan Kalau bisa beli motor bener-bener harus Grace bersih original Jangan bilang Modif nih gini-gini Harus original Kamu tau Yang modif itu Yang berhak itu Lu sendiri Jangan terima dimodifin Bekas orang Karena yang namanya modif Ada yang modif Bener Asal-asalan Nah yang asal-asalan ini PR Belanja lagi Nah itu Cukup sih yang Tips and trick dari gue Kalo untuk beli motor Harus mikir-mikir lagi Gue JSP Yoga Dan Christian Yosef Comment undur diri Don't forget To like, comment, and subscribe Assalamuala